Terima kasih telah menonton! Terima kasih ngecat rambut pakai susu sama coklat? Ini saya kasih tau Niti, ini selai coklat sama susu ini bisa buat ngecat rambut. Ih jangan ngarang! Jadi memang mewarnai rambut dengan selai coklat dan susu itu bisa. Memang beneran ada? Jadi warna apaan? Ini saya lihat dari seorang beauty blogger yang bernama Hudakatan ya. Dia mengunggah video yang memperlihatkan seorang hairstylist di Dubai, Uni Emirates Arab, menggunakan kamoran selai coklat, campuran selai coklat dengan susu untuk mewarnai rambut. Hasil warnanya jadi apa? Jadi cakep, jadi warna coklat jadinya. Itu awet emang? Itu susu tuh sama coklat? Oke, itu warna awalnya gini? Wah warna awalnya gitu. Gimana sih Mak? Jadi warnanya agak lebih gelap ya? Iya. Tapi wangi coklat dong? Wangi coklat. Aneh sih ya. Cakep kan? Jadi kayak ada highlight-highlight warna coklat. Itu dari susu dan coklat? Dari susu dan coklat. Ah saya gak caya loh kayak gitu. Makanya mau mempelajari itu karena mau saya praktekan ke kamu. Iya gak usah lah. Kalau itu kan apa ya hair stylist yang memang sudah profesional ya? Iya, iya. Bapak kan apa ya Pak? Bapak kelawak gitu. Kelawak juga bisa loh men-stylist rambut. Gak usah, saya lagi gak mau ngasih terambut. Jadi maunya apa? Sebentar, ini barang dagangan siapa ya? Ah ini punya temen saya. Kebetulan saya juga mau tawarin KST. Ini seperti anting ya. Tapi unik kan modelnya kan? Antingnya lucu ya? Nah langsung aja saya kenalin ya. Biar ngobrol-ngobrol langsung sama yang punya. Silahkan, mari Mbak masuk. Ini namanya Marta. Mbak Marta. Halo, Jumarta. Nah ya Jumarta ini. Saya pernah ketemu ya. Di sini kan ketemunya? Iya, baru-baru di sini. Iya, iya. Ini koleksinya Mbak Marta ya? Iya, namanya ini Rau Pasu Pasu. Apa? Rau Pasu Pasu. Rau Pasu Pasu. Maksudnya apa tuh? Ada arti tersendiri gak sih Rau Pasu Pasu? Iya, itu dari bahasa Batak. Yang artinya datang merka. Datang rezeki buat kita. Begitu juga dengan yang beli. Tadi saya lagi coba ini nih. Coba. Tapi kalau udah dicobain suka gak bisa lepas. Kenapa ya Mbak ya? Gak bisa lepas itu karena kamu kepengen minta. Triknya begitu. Buci ya? Buci yang ini nih ya. Ini kenapa Mbak Marta terinspirasi dari mana ini? Atau cuma sekedar eksperimen sendiri menjadi sebuah hasil begini? Jadi kan lagi gaya banget nih yang patch-patch kayak gini yang bordir-bordir. Biasanya pakenya buat di jaket, bomber jaket gitu-gitu ya? Itu yang unicorn Rp77.000. Kalau yang nanas Rp37.000. Oh achievement ya? Oh achievement ya? Murah-murah. 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 Cheap-cheap. 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 Oh ini lucu sekali nih ada yang planet. Lucu-lucu ya? Jadi nanti kalau misalnya mau beli ceknya di agi kita. Di Instagram. Oke udah kita lihat lagi ini ada artikel fashion ya. Wanita tua yang memakai serbah hijau selama 20 tahun. Bernama Elizabeth Ethan. Oh doyan hijau ya dia. Awalnya dia malah tidak pernah suka dengan satu warna tertentu. Namun 20 tahun terakhir dirinya sangat menyukai warna hijau. Eko green. Menurutnya warna hijau itu adalah warna yang paling positif dunia. Sampai ke rambutnya di hijauin ya Pak ya? Di hijauin semua. Kayak ulat keket ya. Rumahnya. Bajunya semuanya warna hijau Pak? Tapi dia lebih suka hijau yang agak itu ya yang terang ya. Iya iya iya. Ijau-ijau gonjren, hijau stabil loh. Oh ada juga hijau tuanya. Dari mulai rambut, kaos kaki sampai perambutan rumah tangga semuanya warna hijau ya. Ijau ijau. Makanya dia disebutkan dengan gue julukan the green lady. Ini Pak tau ada berapa banyak ini patchnya apa bentuknya? Sekitaran 25 sampai 30. Bisa dimana kalau mau dicek rama Instagramnya? Di Ropasu Pasu. Ropasu Pasu. Ropasu Pasu. Bisa custom gak kalau? Boleh. Oh boleh kak, ada bisa. Gitu ya kayak apa maksudnya kayak custom KTP sendiri gitu disini. Boleh. Oh boleh. Foto sendiri boleh. Atau kartu kakak gitu bisa. Boleh, boleh bisa. Saya mau pesen-pesen custom dulu ya sama Marta ya. Saya anterin Marta dulu ya tempat kerjanya. Terima kasih ya Mbak Marta. Terima kasih. Ini nanti dijagain kok ya. Kalau dibualin kan lumayan ya. Sama aja. Udahlah buang-buang uang. Tidak bukan masalah buang-buang uang. Ini masalah kualitas aja. Denger gak sih suaranya? Dengar, bunyi-bunyi. Bukan masalah semir. Semir. Kenapa? Weh. Oh. Weh. Weh. Semir. Mainan-mainan kompet. Dari tadi cocoknya. Iya kenapa sih? Apalagi yang diributin sih. Itu biar kita makin akra. Oh iya jadi saling mengenal satu sama lain. Ini sinyalnya jelek ini Pak. Itu kan sapat. Oh Pak. Itu sapat. Tadi gini mau cerita. Mau boros. Jadi ini kan sepatu peninggalan ya. Jadi mau dirawat. Nah terus pengen disemir di tempat yang memang layak untuk menyemir sepatu ini. Nah terus aku bilang daripada buang-buang uang. Mendingan buat dapur kan lumayan ya Bu. Jadi disemir aja di tempat biasanya. Kayak di rumah gitu bisa juga. Koknya bisa lah. Ya kalau sepatu yang biasa gak apa-apa. Ini kan sepatunya kan bagus. Sepatu peninggalan ada sejarahnya. Ya gak apa-apalah juga sama aja lah. Begitu-begitu juga kan. Kalau gimana menurut kalian gimana? Coba dikasih polusinya gimana? 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 Kita harus memberitahu dulu mereka ini. Ya daripada semir mendingan beli ini lucu antingnya. Oh iya bener ini lucu. Kamu gak bisa pakai anting. Ya iya udah gak bisa pakai anting. Ya tapi kan bisa tuh. Oh taruh sih. Tetep gak ya. Nah iya iya iya. Ya udah gak usah lah ini semirnya. Aku yang nyemirin di rumah terus. Gini aja udah permasalahan bukan semir atau gak semir. Itu juga sepatunya kurang bagus. Kalau sepatunya bagus masih bisa kita pertanyaan. Ya bener ya ada jasa semir sepatu. Tapi usianya udah ratusan tahun. Ada. Pergi deh ke Turki. Ada di sana. Oh boleh? Ya udah ke Turki. Nah ini dia jokit. Oh ya udah. Dia kalau harus jalan-jalan begini. Ini mah pasangan jalan-jalan. Jadi dimana? Ayo kasih tau. Coba coba ini nih tayangannya. Kapalio. Salah satu pusat perbelanjaan tersibuk di kota Antalya, Turki. Ratusan toko dan kafe berjajar di sini. Ada pula sejumlah tukang semir sepatu tradisional. Mereka mudah dikenali karena membawa perangkat semir khas. Kotak seperti ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tepatnya di zaman kekaisaran Ottoman alias Turki Utsmani. Kotak berbahan dasar tembaga atau kuningan. Ada yang berukuran kecil dan besar. Setiap kotak bisa memuat belasan hingga ratusan botol semir sepatu. Mewarna apa saja? Semua tersedia. Pengguna jasa semir sepatu, warga lokal dan wisatawan. Untuk jasa semir sepatu tarifnya 3 hingga 8 lira atau sekitar 12 hingga 32 ribu rupiah. Selain menawarkan jasa, tukang semir juga menjual berbagai aksesoris alas kaki. Antara lain tali sepatu, juga beragang sol. Turki. Jalan-jalan ke Turki sekali ya tuh. Coba nyemir di situ. Tapi ngeliat pasangan sop-papun istri ini ada baiknya kita tes kecocokan mereka. Oke, oke. Gimana kalau kita tes kecocokan aja ya? Nah ini pake anting. Yuh! Gakudah kamu gak bisa pake anting. Oh iya udah makanya kita mau ke Turki, gak apa-apa. Kita tes kecocokan ya? Kita tes kecocokan. Baiklah. Kecocokan. Gak ada yang cocok ini, kosong umum. Coba dulu. Jangan pada nyontek ya? Oh iya. Oke. Masing-masing tuliskan jawabannya. Nanti dibuka bareng-bareng. Oke, baiklah. Oke. Oke. Gak boleh ngintip ya? Menurut Mario, Dita paling cocok pake lipstick warna apa? Kalau menurut Dita apa? Sama gak sepikiran gak sama Dita? Gue tuh paling cocok lipsticknya. Jangan kasih kode. Aku taunya yang dia gak suka. Ganti dong pertanyaannya. Enggak, kami. Menurut lo yang paling cocok gue cocoknya ini nih. Menurut Mario juga ini gue cocoknya ini. Oke. Satu, dua, tiga, buka. Tuh bener kan? Pink nude gitu deh. Gak suka warna gelap. Gak suka warna gelap. Gak suka warna gelap abis ini. Tapi Dita juga suka. Aku suka pake lipstick yang misalnya agak merah tapi tua. Kayak itu darah Dracula itu. Gitu kan? Terus warna coklat-coklat tua dia gak suka. Pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan kedua adalah. Menurut Mario, bagian tubuh manakah dari Dita yang perlu dioperasi plastik? Atau melolaknya dicuri? Ini kita mau dicuri bagaimana? Gimana ya? Wah, Dita juga boleh. Aduh, apa dong ya? Oh yaudah ini aja deh. Udah, udah, udah. Oke. Sudah? Oke. Satu, dua, tiga. Kaki, bibir. Katanya dia suka bibir gue kayak gini. Ih, kamu parah. Emang mau bibirnya kayak gimana? Gitu. Apa? Terus kita? Dia suka protes sama bibirnya ya? Enggak. Enggak, dia ini. Kalau operasi kan aku gak mikir. Itu kan tulang yang kalau kaki. Kalau bibir, ini lucu nih. Kalau bibir, Dita tuh kalau misalnya gak pake lipstick. Warna ini, pipinya itu sama sama warna bibirnya. Oh, jadi kayak kulit semua. Kayak kulit semua. Gak tau mana bibirnya ya. Ini kamu kaki tuh. Memang, tapi itu kan tulang. Lah, kan operasi. Emang kaki kenapa? Emang kaki diapain? Kaki diapain? Nih kaki, kalau gue tuh berdiri ya. Gimana ya gue nyontohinnya? Pokoknya suka kayak ke belakang. Gimana sih yang? Tolong dijelasin dong. Itu mah ke alih tulang, Pak. Gak apa dioperasi? Operasi pelan. Oh gitu. Bibir juga gak usah dioperasi. Kalau pengen diwarnai mah bisa di apa? Sulam bibir. Sulam bibir. Yang lagi buat perjalanan seru. Wow. Ini serba guna ya. Ini berapa? Check Instagramnya. Ada Mario Dita. Iya dong. At honeymoon. At honeymoon adventures. Itu buat para pasangan-pasangan yang envy banget. Gila perjalanan mereka. Tapi bisa ditiru juga ya. Ada tips-tipsnya semuanya. Kita kasih referensi. Bukan cuma pamer-pamer jalan-jalan aja. Jadi tidak perlu iri. Tinggal nonton. Bisa diikuti. Coba lagi kita kakak di. At Mario Dita. Dan at honeymoon adventures. Oke. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pagi-pagi. Oke. Ini sepatunya ketinggalan. Ini ketinggalan. Memang ketinggalan ya. Oke. Seperti biasa. Senin sampai Jumat. Jam setengah 8 pagi. Hanya di pagi-pagi. Semangat. Semangat. Semangat.